Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Lea Liat Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi bagaimana cara Memvalidasi data Profil lembaga di MSB Depontren Dan Validasi data izin rasional Di MSB Depontren Bagi MS Validasi data lembaga dan hijabnya Kalian yang masih merah Silahkan tersingkan video ini Atau simak video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut video ini jangan lupa Like dan subscribe dan aktifkan Tombol notifikasi supaya mendapat Video terupdate Mari kita mulai caranya Oke langsung saja kita klik Profil lembaga Disini Berafiliasi ini masih Nul ya kita harus mengisi Salah satu ya disini kebetulan Berafiliasi di handbook yaitu kita klik simpan Coba kita cek di data validasi lembaga ya Kita tunggu sebentar karena jaringan atau mungkin server atau jaringan enggak tahu ya ini Mungkin masih masih penuh sesak yang mengakses emis jadi agak loading agak lama ya disini sudah berubah menjadi hijau ya oke kita lanjutkan di izin rasional Kita hijaukan Kita klik profil Kelembagaan Setelah itu kita klik di izin rasional Setelah itu kita ubah data Ya disini ternyata nomor hijau Ya masih kita disini ada nomor hijau Di banyak kakak itu kita pindah Atau kita isikan disini ya Ini kalau di izin rasional itu di bagian kanan atas Itu hijau yang Untuk hijau yang Buat tahun yang lalu Kalau yang terbaru itu ada di tengah Ya di dalam kotak-kotak tersebut Coba kita cek BAP nya Apakah sudah Kita cek di validasi nya Validasi profil lembaga dan izin operasional Apakah sudah berubah menjadi hijau Ya semoga Berhasil ya Kita tunggu sebentar Ya ini sudah hijau semua ya Untuk data santri Silahkan simak video saya sebelumnya Cukup sekian Semoga video kali ini Berguna dan berbagi anda sekalian Dan jangan lupa like dan subscribe Dan klik tombol notifikasi Supaya mudah-mudahan kita terapik Dan disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax